Kita akan berjarak dengan player, jadi player kita akan kelihatan, ini kelihatan ya playernya dan kamera juga akan mengikuti, cuman kameranya ini arahnya ke depan terus ya, tidak berputar ya pada saat digerakkan di karakter ini kameranya masih begini, dan ada flip ya, flip itu seperti getar-getar gini, nanti kita akan hilangkan flipnya seperti ini, oke kita mulai dari yang pertama, kita stop dulu ya yang pertama itu kita akan membuat semat jamnya dulu ya, kemarin jamnya, jamnya itu masih, sekarang dulu ya ini kan jamnya ini masih kurang smooth ya, masih kurang smooth ya, jadi kalau misalkan kita naik ke sebelah sini ya naik terus ke sini, terus turunnya ini masih langsung dek gitu ya, tidak pelan ya kalau kita perhatikan pada mode debak, oh di mode debak ya, pada mode debak itu di A ini ya, move direction jadi move direction itu minus terus, nah ini menyebabkan gravitinya itu akan terjadi percepatan ya, jadi kalau seperti ini gravitinya akan cepat turun nah, cepat banget turun ya, ini kan minusnya terus bertambah ini harus dilakukan pengenolan ya, di nolkan dulu, di script ya di script, itu di karakter kontroler atau di player kontroler nah, kita tambahkan move direction sama dengan 0 pada saat sini ya, if ground it ini ya move direction kita kasih nilai ya, 2j itu sama dengan 0, 0f seperti ini, nah ini supaya y nya tidak seperti tadi, dan ini tidak mempengaruhi untuk ininya apa namanya gravity nya ya, jadi agak turunnya tidak dek begitu, tidak cepat, tidak terlalu cepat kita play lagi nah ini di lihat dalam posisi debak ya, kalau tidak dalam posisi debak kelihatan lagi ya, move direction nah kita lihat, kita lihat di player, kemudian di script, kemudian move direction nah ini kelihatan, itu minusnya tidak terlalu gede, masih minus-minus di segitu, pada segitu kita loncat pada saat loncat nah, dia tidak nambah banyak ya minusnya nah seperti tadi, nambah banyak, jadi ini loncatnya sudah tidak terpengaruh untuk gravity nya ya ini, ini tidak terlalu, tidak terlalu dek ya tidak terlalu kasar turunnya karena minusnya tidak terlalu besar karena dia pada saat turun posisinya akan 0 lagi nah, tadi kan sudah sampai 1000 ya ini kan kembali lagi ya ke minus 1, minus 2, 3, 4 jadi dia akan kembali lagi seperti semula ya oke, ini untuk menghilangkan apa, membuat jamnya semakin smooth ya selanjutnya ke rotating camera ya kita ke rotating camera, bagaimana memutar kamera ya kita mulai dengan menambahkan script pada kamera controller nah, jadi kameranya tadi kan masih static ya kita tambahkan dulu variable untuk di kamera controller ya kita tambahkan variable untuk rotate speed nya public, plot, rotate, speed nah, sudah kemudian dan berikan value, rotate speed pada inspector jadi kita berikan value nya di inspector ya bukan di sini nah, ini value nya kita, ini simpan dulu kita kasih value nya di inspector nya kita tunggu sampai dia tersimpan ya di player eh, di kamera ya main camera kemudian di situ ada rotate speed nah, ini rotate speed nya mau dikasih berapa ya misalkan kita kasih 5 ya, kecepatan dari rotate ya mungkin ini belum berpengaruh pada pada player ya karena ini belum ada script nya hanya memberikan nilai saja dan kita langsung saja buat script yang untuk mendapatkan posisi X dari mouse dan memutar target nah, kita buatkan script nya dulu ya, ini nilainya nanti bisa dikasih di inspector kemudian kita buat script di void update ya untuk mendapatkan posisi dari XMOS ya, jadi nanti kan kita untuk merotet nya menggunakan mouse ya jadi kita akan buat script untuk kita kasih dulu ya mendapatkan mendapatkan posisi X dari mouse ya XMOS dan memutar memutar target jadi target nya nanti dibutar dan kalau target nya dibutar nanti mouse nya juga akan mengikuti ikut berputar ya nanti ya harapannya seperti itu nah, ini kita kasih suatu variable horizontal namanya karena gerakannya mendatar ya horizontal horizontal sama dengan input input root gate access ini MOS X MOS X MOS X MOS X itu kita akan cari itu sudah ada di edit ini ya inspector ya MOS X itu yang pernah ini kan kelas kelas ini sudah ada ya nah, rotate speed kalau sudah dikali dengan rotate speed kalau sudah target nya diputar target itu rotate dalam kurung jadi ini kan dari apa vector 3 jadi ada X YZ disitu X nya kita tidak apa-apa ini ya X nya tidak apa-apa yang kita ubah itu di Y nya ya ini nilai horizontal nilai dari horizontal kemudian Z nya 0 oke seperti ini ini untuk target nya oke jadi float horizontal ya input gate access MOS X rotate speed ya kemudian rotate target rotate 0 horizontal 0 ya horizontal ini kan kiri kanan itu kalau disini Y ya kalau disini mendapatkan MOS X bukan MOS Y malah justru MOS X MOS X itu yang berakan datar ya itu MOS X kalau berakan justru terbalik namanya namanya ya kalau MOS Y itu malah vertikal oke sudah kita coba dulu ya jadi kita coba coba dulu di unity nya seperti apa hasilnya mungkin belum terpengaruh ke kamera tetapi kita lihat target nya ini akan ada satu perubahan ya nantinya akan terlihat apabila coba kita lihat di player nya ya nilai rotasi Y jadi kita lihat nilai rotasi mungkin kameranya belum ya karena kita lihat di rotasi dari Y nya dulu dari player transform ya rotasi rotasikan ini ya mode debug nya kita matikan dulu kita ke mode normal aja pada saat MOS berat kiri kanan ya dia berubah ke kiri ke kanan ya dia berubah ini artinya sudah sudah gerakan ya gerakan rotasi ya rotasi dari apa namanya si player ya intinya Y nya kelihatan dia bergerak gerak pada saat MOS digeser kiri dia akan minus digeser ke kanan dia akan plus ini sudah terpengaruh artinya dia berputar dari berputar cuman karena benduknya ini kapsul jadi gak kelihatan aja baiklah kita lanjut kemudian untuk selanjutnya tambahkan script untuk menggerakkan kamera berdasarkan rotasi dan offset dari target dan disable transform position yang ada sebelumnya jadi nanti transform position diganti dengan transform position yang baru menggunakan rotation dan offset kita ke script disini kita tambahkan menggerakkan kamera berdasarkan rotasi dan offset dari target ini kita mulai dengan membuat variable float desire y angel jadi kita membuat satu variable desire y angel namanya kemudian itu isinya target target dot dealer angel dot dealer angel dot y kita ambil nilainya nilai dari target dealer angel dari nilai target diambil kemudian ada quarter nilai quarter nilai ini ada 4 jadi mengambil nilai rotasi rotasi rotation quarter and rotation number variable quarter and rotation quarter nilainya itu diambil dari quarter nilai nilai third dealer ini berupa nilai y dari desire angel oke ini sudah jadi rotasi sudah didapatkan nilainya dengan mengambil dari sini kemudian baru ditempatkan di transform ini transform ini kita ganti transform yang ini yang ini tidak tidak dipakai lagi kita tempatkan disini jadi transform dot position itu diganti dengan sama ini ya target position target position tapi dikurangi dengan rotation ya rotation dikali dengan offset jadi seperti ini ya untuk menggerakkan kamera ya kamera kontrol ini akan posisinya akan mengikuti dari posisi target dikurangi oleh perputaran jadi dia akan ikut berputar nantinya rotation dan dikali dengan offset jaraknya juga digunakan jadi menggerakkan kamera dasarkan rotasi dan offset dari target oke ini seperti ini kemudian kalau kita lihat hasilnya agak lembut dikit kita lihat kita apply apakah kameranya sudah berputar enggak kalau tadi hanya si target yang berputar sekarang kameranya sudah ikut berputar juga oke ya jadi seperti itu jadi kalau bisa pada saat kita apply posisikan mouse di dekat sini jadi enggak di sini kalau di sini sudah bergerak duluan jadi pada saat kita apply posisikan mouse di belakang sini nanti biar enggak jauh-jauh nah seperti ini ya oke ini ini kameranya sudah berputar kemanapun player pergi ngikutin ya dan bisa berputar ya seperti itu ya cuman nanti gerakannya masih aneh ya gerakannya kok arahnya ke sini malah ke sini ya kalahnya ke depan malah ke samping nah ini nanti kita akan perbaiki lagi yang penting kamera sudah bisa ikut berputar ya kamera rotation sudah selesai kemudian kemudian selanjutnya ya itu kita akan menambahkan script lagi ya untuk mendapatkan posisi tadi kan XMOS ya sekarang posisi dari Y ya YMOS karena kan berputar itu nanti enggak cuman ke kanan kiri ya tetapi juga ke atas ke bawah ya MOS nya digerakkan ke atas ke bawah juga ya jadi tidak hanya kanan kiri doang ya jadi juga akan bergerak ke atas dan ke bawah baik ya kita tambahkan script ya kita tambahkan script lagi disini ya untuk mendapatkan nilai dari MOS Y ya untuk mendapatkan nilai dari MOS Y jadi kita ketik disini float hampir mirip dengan atas cuman kita kasih nama vertical ya vertical sama dengan input dot get access ini bukan MOS nya lagi MOS X lagi MOS Y dikali dengan rotate speed juga sama ya rotate speed oke kemudian baru ditambahkan sama hampir sama target to rotate nah ini bukan ini yang kita ambil yang disini vertical vertical ini nya Y nya 0 Z nya juga 0 nah ini sudah target nya selain diputar secara horizontal juga diputar secara vertical kemudian dibuatkan untuk gerakannya ya gerakannya yang ini tadi ditambahkan disini float float desire ini kita buat satu variable desire X angel ya X angel X angel sama dengan target dot dealer ya dot dealer angel dot x ya dot x nah sudah kalau sudah kita tambahkan juga quarter union nya ya jadi gak ditambah cuman di edit sedikit ya ini di edit disininya 0 yang ini tadinya 0 diganti dengan desire dot x angel nah seperti itu jadi cuman di rubah sedikit desire angel kemudian target ini coba kita coba play dulu ya seperti ini aja dulu hasilnya seperti apa ya kita sudah menambahkan gerakan rotasi untuk X untuk Y ya untuk mouse Y jadi ke atas ke bawah nah coba kita lihat supply gerakan mouse ke bawah oh ini kejauhan ya nah kita lihat ini kamera sudah bisa digerakkan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan ya ke atas ke bawah cuman apa kok playernya ikut-ikutan jatuh ya playernya ikut-ikutan tidur ya ikut-ikutan goyang playernya ya ini yang nanti kita akan perbaiki ya supaya playernya gak ikut-ikutan nah untuk gerakannya sudah benar untuk gerakan kamera ya ke bawah bisa ke atas bisa ya ke kanan kiri juga bisa udah bisa ya oke sekarang kita perbaiki lagi untuk supaya playernya tidak seperti itu oke kita coba lagi ya kita tambahkan oh tadi untuk gerakannya untuk gerakan tadi atas bawah untuk gerakan atas bawah dulu tadi itu kalau kan kalau misalkan kita ke atas nih ya kok malah melihat ke bawah ke bawah melihat ke atas ya jadi kalau misalkan terasa terbalik ini bisa di apa namanya diganti ya ditambahkan minus tambahkan minus pada target digurangi vertikal disini rotate-nya rotate-nya kita target-rotatenya bisa dibalik dengan menambahkan minus supaya gerakannya dibalik coba kita lihat kalau sudah dibalik seperti apa nah kita lihat nah kita ke atas melihat ke atas ke bawah ke bawah jadi sudah kira-kira sudah benar lah ya seperti itu ya kalau ini misalkan seleranya berbeda ya gerakannya ya nanti bisa di buang lagi minusnya kita lanjutkan lagi jadi kita akan buat check object artinya biar tadi karakternya jangan sampai ikut-ikutan goyang jatuh tiduran tadi ya kita akan buat satu poin pada player jadi nanti supaya kamera itu gak ngeliatin gak mengatur dari si player tapi melihat dari poinnya saja jadi kita akan membuat satu objek baru di player ini kita sebut check object buat create empty jadi di bawah player kemudian kita kasih rename misalkan kita kasih nama pivot ini yang nanti jadi objek untuk dilihat oleh kamera kemudian kita tambahkan variable pada script kamera controller kita tambahkan di script kamera controller dengan menambahkan variable sini public transform kita kasih nama sama gak apa-apa pivot nah kalau sudah kita drag nilai pivot ini di inspektornya nilai pivot kita drag ditambahkan dengan ini di kamera dengan kamera itu di script ada tambahan pivot ini diisi dengan ini pivotnya adalah ini oke ya sudah jadi sudah ditarik disini nilainya berarti nilainya sudah ada di script sekarang kita buatkan script yang lain di void start ini kita tambahkan script di atas ini pivot dot transform dot position sama dengan target dot transform dot position jadi pivot itu posisinya nanti sama dengan target kemudian pivot dot transform dot parent parentnya jadi dia punya parent sama target juga ya target transform jadi seperti itu jadi pivot transform dot parent di target transform ini di di start ya pivot start kemudian dirubah lagi di void update ya void update itu pada saat posisi ini ya posisi ini ini ada penambahan karena disesuaikan dengan pivot ini kasih keterangan dulu ya mendapatkan posisi emos dan memutar target nah ini ada yang diganti yaitu bukan target tetapi pivot jadi supaya tadi gerakan naik turunnya itu tidak mempengaruhi player tapi pivot aja yang terpengaruh karena pivot ini suatu objek yang gak kelihatan kalau memutar sih gak ada masalah tetapi untuk nunduk dongak itu gunakan pivot kalau sudah di ini ya juga ya X Angel untuk koneksi dengan kamera itu jangan target tetapi pivot pillar angel pivot pillar angel untuk gerakan sama ya berdasarkan pivot berdasarkan player oke ini sudah ya kita coba apply lagi kita coba apply lihat hasilnya apakah sekarang playernya masih ngikutin gak gerakannya kita lihat nah playernya sekarang sudah diem ya playernya sudah diem ya tidak ngikut nunduk ya ke atas ke bawah ini sudah gak ngikut nunduk karena sudah menggunakan pivot ya sebagai chart dari pak player ini oke ya ini sudah mulai agak enak yang lihatnya nih karena kita sudah apa namanya gerakannya sudah bisa ke atas ke bawah menggunakan mouse oke ya selanjutnya apa lagi selanjutnya kita akan menambahkan script di void chart untuk menghilangkan mouse ya tadi kan masih ada tanda mouse disitu ya bagaimana kalau mouse nya kita hilangkan ya oke kita tambahkan script lagi di void start ya di void start ini kita tambahkan script disini boleh disini juga disini boleh lah ya itu kursor 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 nya bukan kursor biasa iya kursor benar kursor dot lock state lock state itu sama dengan kursor agak lemot maaf kursor lock state lock mode dot lock kursor lock mode dot lock jadi ini akan menyebabkan kursor nya itu di lock kita lihat hasilnya seperti apa tunggu dulu ini agak lemot sekarang kita lihat ini mouse nya kita tidak lagi ditaruh di bawah nah ini sudah hilang mouse nya mouse nya sudah hilang jadi mouse sudah tidak kelihatan nah ini sudah bersih jadi kita tapi masih gerakan masih memang belum rapi cuman mouse nya hilang saja oke untuk kembali ngeluarin mouse dari game kita tekan tombol escape ini kan kita belum bisa keluar dari game mouse nya masih di dalam game tekan tombol escape nah keluar nah kalau sudah kita selanjutnya kita ke player controller dan ganti script pada void update jadi supaya nantinya gerakan dari player itu harus sesuai sesuai dengan arah dari kamera kita ganti script di player controller itu di void update void update disini move direction move direction ini akan kita ganti oh iya di disable atau dibuat satu komentar jadi kita buat menjadi komentar ininya juga karena kita tidak pakai lagi gerakan sektor 3 kiri kanan tetapi kita menggunakan gerakan forward yang mengikuti dari kamera jadi kalau kamera kemana arah kamera kita maju kalau kita tekan huruf untuk tekan huruf disini w atau anak-anak atas itu maju jadi gerakannya move direction itu move direction yang digunakan adalah transform dot forward dot forward dikali dengan input dot gate axis ya vertikal ini kan vertikal sudah dibuat di atas ya oh ini ini kelas harus pakai tanda petik vertikal foot gate axis vertikal ini gerakan forward ya maju kemudian ini kurung tutup ya oh tidak ada ya move direction kita kasih kurung tutup nanti karena akan ditambahkan karena ini kan kali dulu kali dulu kemudian ditambah nah ditambah dengan gerakan kanan kiri ya jadi selain gerakan maju mundur ya forward juga dengan gerakan kanan kiri ya kita menggunakan yang menamanya kurung buka transform dot right ya dot right dot right dikali dengan input dot gate axis kemudian horizontal ini gerakan kanan kiri horizontal ya dia menggunakan horizontal sudah ya jadi koma dan ditambahkan yang namanya normalize kenapa ditambahkan dengan yang namanya normalize itu supaya apabila kita tekan dua tombol sekaligus ya itu gerakannya miring ya jadi misalkan huruf W dengan D atau anak panah atas dengan anak panah kanan itu gerakannya nanti miring jadi kita tambahkan move direction move direction move direction dot normalize dot dikali dikalikan dengan move speed nya cepatan dari jadi kalau kita lihat move speed itu kan tadinya di atas tetapi sekarang move speed itu dipindah di bawah di penambahan normalize kita simpan dulu maksud dari yang tadi normalize itu kalau misalkan saya buka pen kalau misalkan ada satu ini lingkaran geracet misalkan ada garis seperti ini masih warna yang lain warna merah garis X kemudian ada garis Y kalau gerakan itu ada yang X ke atas ini Y ini Y ini pencil aja Y ini X jadi kalau kita tekan dua-duanya itu gerakannya bisa ke tengah-tengah sini jadi gerakannya bisa ke tengah-tengah kita tekan Y kita tekan X atau kalau di keyboard Y dengan D W W dengan D atau atas ke bawah itu gerakannya bisa ke tengah-tengah itu fungsi dari normalize move direction move direction start normalize dikalikan dengan speednya oke ya kita coba apply hasilnya seperti apa kita lihat disitu gerakannya sudah ikutin kamera ini kemana pun arah kamera player sudah ngikutin arah kamera ini maju jadi arah kamera misalkan kesini maju dia tetap maju kalau ke kiri kanan sih biasa kiri kanan ini mundur juga mundur ngikutin kamera kameranya ikut mundur maju nah ini sudah sudah enak nih gerakannya sudah enak jadi kemanapun arah kamera ini player itu akan ngikutin saya kesini ini ini sudah loncatnya yang sudah agak kurang bagus malah nah nanti loncatnya kita perbaiki kalau gerakan untuk maju kanan kiri maju ini sudah ngikutin kamera mundur kamera ikut mundur dengan loncatnya kita perbaiki oke kita keluar selanjutnya ini apa yang harus kita lakukan ya ke script kamera kontrol dan tambah script pada void update void update ya di kamera kontroler kamera kontroler kita tambahkan di void update disini ya kamera kontroler void update nah disini ini ada yang namanya target position ya transform dari positionnya ya kita tambahkan jika ya dimana ini bawah aja ya disini if dalam kurung transform dot position dot y itu lebih kecil dari target dot position dot y ini transform dot position posisinya akan dibuatkan satu new vector t ya new vector t transform 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 dot position dot dot ini agak remote transform search position turn x nah ini posisinya ya posisinya dari kamera diatur lagi jadi kalau lebih kecil ya dari posisi target kalau posisi kamera itu lebih kecil dari posisi target maka akan di posisinya dikembalikan disesuaikan target position dot x dot y dan transform dot position dot z oke coba lagi dulu kita coba lagi ya tadi posisinya kayaknya sebenar di bawah ya coba kita lihat itu maksudnya kalau gak salah gak boleh lebih kecil artinya kalau udah nah ini maksudnya tadi ya gak tadi kan bisa ngeliat dari bawah ini udah gak bisa lagi ngeliat dari bawah jadi kan pada saat naik turun malah ke bawah ya itunya mouse malah ngeliatnya dari seperti bug ya kalau kita main game di kok malah masuk ke tanah ya jadi itu enggak seperti itu harusnya nah ini sudah benar ya artinya pada saat y nya itu lebih kecil dari y nya player mouse posisi kamera tetap disitu cuman dia akan akan biasanya maju mundur aja ya nah jadi seperti ini cuman ini terlalu atas aja dikit tinggal ditambahin sedikit supaya agak turun ke bawah ya kalau mau turun ke bawah tinggal ditambahkan di script nya itu ditambahin di posisi y nya ya posisinya dikurangin misalkan dikurangin dengan 5 5 volt 5 float ya dikurangin dengan 0,5 float lah dengan kebanyakan 0,5 atau titik 5 volt ya saya save ini paling enggak posisinya udah agak turun sedikit ya tidak terlalu tinggi dari player kita lihat nah ini agak rendah sekarang posisinya tidak terlalu tinggi oke selanjutnya kita lakukan yang lain ya untuk gerakan rotasi sudah bisa dilakukan ya sekarang tadi kan sudah dilihat jamnya itu kan pendek banget ya kita kembalikan lagi jamnya supaya kembali seperti semula dengan menambahkan script ya itu sebelum move direction ya sebelum move direction kita tambahkan ya disini sebelum dari move direction di player ya player controller sebelum move direction yang forward nah ini dia sebelum bergerak ya kita tambahkan yang namanya satu nilai dulu membuat satu nilai upload y jadi y nya kita ketentukan ya y nya itu adalah move direction move direction nah ini nilainya diambil nah setelah itu ini di script ini dikerjakan itu ada penormalkan kembali ya move direction 2y sama dengan y store jadi cuma dibalik doang jadi dinormalin kembali ya move direction dari y nya ya ini yang akan mengembalikan supaya jamnya tidak seperti tadi oke kita lihat di jamnya apakah sekarang sudah normal atau belum ini di stop lurusnya tadi masih lemot masuk dulu kita play ulang nah kita lihat jamnya jamnya sudah kembali lagi seperti semula jamnya sudah kembali lagi seperti semula oke ya jamnya sudah normal selanjutnya kita sudah memperbaiki rotasi jamnya sudah juga sudah bagus ini sebenarnya sudah selesai cuman ada sedikit yang perlu kita sempurnakan hanya sedikit sekali yang perlu kita sempurnakan nah kita lihat apa sih yang perlu kita sempurnakan saya lihat ulang ini sudah lihat gerakannya gerakannya seperti berdi-berdi ya jadi seperti ada flip flip ini akan kita hilangkan jadi tidak tidak lagi terjadi flip nantinya jadi pada saat di dekatin juga gitu ya pada saat di atas pada saat di atas ini juga muter dia oke lah intinya ada sedikit flip gerakannya nah untuk menghilangkan flip ini kita tambahkan kita ganti ya karena gerakan ini ternyata terjadi karena pada saling berput ya antara kamera dengan player jadi update-nya update-nya itu saling berput jadi otomatis dia saya ingin tanya dulu-duluan ya update-nya nah makanya kita lakukan di kamera kontrol ini diganti ya bukan pakai update tetapi menggunakan led update jadi nanti kamera belakangan update-nya jadi player dulu update kemudian kamera belakangan untuk update-nya nah ini paling gak sudah menambahkan sedikit lebih smooth ya coba kita apply apakah sudah sedikit lebih smooth ya artinya tidak ada flip yang seperti tadi lagi nah kita lihat gerakannya ya udah gak berhenti-berhenti ya udah gak seperti flip tadi ya nah ini sudah smooth oke ya jadi seperti aja ini seperti itu aja untuk gerakan dari player ya sudah paling gak sudah mendekati sempurna ya nanti mungkin akan disempurnakan lagi di part yang berikutnya ini sudah kelihatan enak lah ya untuk gerakan player-nya paling nanti tinggal sedikit lagi untuk menyempurnakan dan mungkin bisa ditambah atau diganti jadi suatu saat kapsul ini bisa diganti dengan karakter animasi yang gak lagi menggunakan kapsul gitu terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati terima kasih terima kasih